Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 2851 Bagaimana bisa? Pada saat ini, dua master gelar dari sekte surga suci memandang Jiki dengan tidak percaya. Aku tidak menyangka akan sangat sulit untuk menolak artefak reinkarnasi sekarang. Penjara Ki bergumam pada dirinya sendiri. Segera, dia meraih segel kuno langit suci dan mendatangi Daniel. Tuan, apakah Anda memerlukan artefak reinkarnasi ini? Penjara Ki memandang Daniel dan berkata, Tentu saja aku menginginkannya, kata Daniel langsung. Meraih artefak reinkarnasi. Segera, Daniel merasakan kekuatan perlawanan di segel kuno langit suci. Mendengus Daniel mendengus dingin, semua kekuatan bintang dituangkan ke dalam segel kuno langit suci, dan secara paksa mengendalikan segel kuno langit suci. Serahkan segel kuno surga suci. Pada saat ini, dua master gelar dari sekte surga suci tiba-tiba berteriak. Boom! Tian Sa melangkah maju dengan satu langkah dan meledakan dengan satu telapak tangan, langsung mengalahkan dua master gelar setengah mati. Hari ini, siapapun di sekte surga suci yang tidak tunduk pada tuannya akan dibunuh tanpa belas kasihan. Tian Sa berdiri di depan orang-orang dari sekte surga suci, matanya bersinar dengan cahaya jahat, dan roh jahat yang mengerikan keluar dari tubuhnya. Menyapu seluruh sekte surga suci Engah-engah Ribuan orang dari sekte surga suci berada di bawah aura menakutkan Tian Sa. Mereka semua meludahkan darah dari mulut mereka, wajah mereka pucat, dan mereka memandang Tian Sa dengan tatapan ketakutan di mata mereka. Kekuatan Tian Sa sendiri menekan seluruh Seng Tian Song. Tuan dari Seng Tian Song memiliki ekspresi jelek. Dan matanya penuh dengan keengganan. Bahkan jika itu adalah kematian, sekte surga suci tidak akan tunduk padamu. Tuan dari sekte Seng Tian meraung dengan suara serak. Kalau begitu kamu pergi mati. Tian Sa berkata dengan dingin, dan meledak dengan telapak tangan, langsung melenyapkan Tuan dari sekte surga suci. Dengan kematian penguasa Seng Tian Song, hati seluruh Seng Tian Song benar-benar tersebar. Kami bersedia menyerah, tolong biarkan sekte surga suci pergi. Pada saat ini, dua orang kuat dari sekte surga suci yang diberi gelar master akhirnya menyerah, tubuh mereka terluka. Dan mereka menundukkan kepala dan berkata. Agar tidak menghancurkan sekte surga suci. Mereka hanya bisa memilih untuk menyerah. Pada saat ini, Daniel juga mengambil alih artefak reinkarnasi ini. Segel kuno surga suci. Meskipun segel kuno langit suci ini tidak sebanding dengan senjata seperti Jusen Jian. Tapi bagaimanapun, itu adalah artefak reinkarnasi. Dan masih menakutkan berurusan dengan orang-orang kuat di dunia kuno ini. Setelah menjatuhkan sekte surga suci, Daniel dan rombongannya langsung pergi ke Aulauan Siang. Sama seperti sekte surga suci, ketika Daniel dan yang lainnya masuk ke Aulauan Siang dan ingin membuat Aulauan Siang menyerah. Tuan Aulauan Siang dan semua orang kuat di Aulauan Siang terkejut, dan tentu saja mereka langsung menolak. Jika Anda ingin menghancurkan istana Vientani saya, pertama-tama hancurkan formasi kuno Vientani saya. Tuan Balai Vientani tampak serius dan berkata dengan dingin. Segera, empat master di Kuil Wansiang yang menguasai lapisan kedelapan menyatukan Yin Jue. Dan mengaktifkan formasi pelindung Kuil Wansiang, formasi kuno Wansiang. Dengan dibukanya formasi kuno Vientani, Daniel dan yang lainnya merasakan paksaan yang sangat menakutkan. Kekuatan formasi kuno Vientani ini benar-benar melampaui formasi tingkat sembilan. Yang setara dengan formasi tingkat roh. Mereka yang memasuki formasi kuno Vientani, mati. Suara sedingin es meledak di formasi kuno Vientani. Dan terdengar semburan suara menderu di formasi kuno Vientani. Seluruh formasi kuno Vientani melonjak seperti embusan angin yang menyapu bumi. Sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya bersinar dalam formasi kuno Vientani. Dan akhirnya delapan belas gajah raksasa muncul dalam formasi kuno Vientani. Gajah raksasa ini setinggi ratusan kaki, dengan tubuh besar dan anggota badan yang tebal. Seperti empat pilar raksasa langit. Gajah di bumi dan penutupan ini benar-benar merupakan perbedaan antara orang dewasa dan bayi. Delapan belas gajah raksasa muncul dalam formasi kuno dari semua fenomena. Memancarkan kekuatan tertinggi. Seperti gambar langit dan bumi, menekan langit dan bumi. Fenomena langit. Penjaraki memandangi delapan belas gajah raksasa dan berkata tanpa sadar. Apa itu fenomena langit apakah itu juga binatang dewa? Daniel bertanya. Benar. Fenomena langit juga sejenis binatang langka. Dikatakan bahwa fenomena langit ini memiliki kekuatan langit dan bumi, dan kekuatannya tidak terbatas. Kekuatan dari setiap fenomena langit sangat menakutkan, dan kekuatan dari satu fenomena saja sudah cukup untuk menghancurkan suatu ruang. Penjaraki berkata. Apakah ini sangat mengagumkan? Daniel berkata dengan heran. Namun, delapan belas fenomena langit ini bukanlah fenomena langit yang nyata, melainkan hanya fenomena langit yang terbentuk oleh kekuatan formasi besar ini. Meskipun bukan fenomena langit yang nyata, kekuatannya juga sangat menakutkan. Delapan belas fenomena langit ditambah kekuatan formasi besar ini cukup untuk membunuh master gelar yang telah memahami hukum beruas sembilan, dan bahkan orang kuat yang telah setengah melangkah ke alam reinkarnasi mungkin tidak dapat menembus formasi tersebut. Penjaraki berkata dengan suara yang dalam. Mengaum. Pada saat ini, delapan belas fenomena langit mengeluarkan raungan yang memekatkan telinga. Kemudian dia berlari kencang langsung ke arah Daniel dan yang lainnya. Dengan momentum yang menakutkan, seolah-olah ribuan pasukan bergegas ke arah mereka, dan langit serta bumi bergetar. Di depan delapan belas fenomena langit ini, Daniel dan yang lainnya tampak seperti semut yang sangat kecil. Seolah-olah mereka akan benar-benar hancur di detik berikutnya. Bum-bum-bum. Pada saat ini, Tian Sha bergegas keluar, masing-masing meninju delapan belas fenomena langit. Serangkaian raungan terdengar, dan energi tak berujung menyebar dan menghilang seketika. Adapun tubuh Tian Sha. Dia mundur dengan keras, apakah delapan belas fenomena langit bergerak atau tidak. Sungguh kekuatan yang menakutkan. Tatapan ngeri melintas di mata Tian Sha saat dia melihat ke delapan belas fenomena langit. Delapan belas fenomena langit ini tidak lebih dari kekuatan padat dari formasi kuno Vientani. Tetapi kekuatannya sama menakutkannya. Dalam hal kekuatan, bahkan Tian Sha. Pria kuat di alam reinkarnasi setengah langkah, tidak mengambil keuntungan sama sekali. Formasi kuno Vientani ini sangat kuat. Daniel melihat ke delapan belas fenomena langit dengan kilauan di matanya. Delapan belas fenomena langit ini terus menghancurkan Daniel dan yang lainnya. Berniat untuk menghancurkan mereka sepenuhnya. Pada saat ini, penjaraki berdiri, langsung meletuskan kekuatan binatang buas kuno untuk menekan delapan belas fenomena langit. Hancurkan. Penjaraki mengeluarkan teriakan dingin, mengayunkan cakarnya, dan menyerbu ke arah fenomena langit yang dibentuk oleh formasi kuno yang padat dari delapan belas fenomena yang sangat banyak dengan keganasan tertinggi. Gemuruh. Ledakan terdengar satu demi satu, dan seluruh formasi kuno Vientani dipenuhi dengan sinar energi, tampak runtuh. Master Vientani Hall dan tetua lain di luar formasi kuno Vientani mengubah ekspresi mereka saat melihat pemandangan ini. Tidak. Ada tuan yang kuat di antara mereka, ayo serang bersama. Tuan Vientani Hall tiba-tiba berteriak, dan segera semua orang di Vientani Hall menembak. Pasukan dituangkan ke dalam formasi kuno Vientani. Meningkatkan Kekuatan Formasi Kuno Vientani Desir Saat ini, dua sosok meledak, mereka adalah dua lelaki tua berjanggut putih dan alis putih. Kekuatan mereka telah mencapai dominasi tingkat ke-9, dan mereka semua sangat kuat yang telah memahami hukum tingkat ke-8, mereka adalah nenek moyang kuil wan siang. Ketika mereka melihat perubahan pada formasi Vientani Kuno. Ekspresi mereka berubah tanpa ragu. Mereka juga melakukan latihan mereka, dan kekuatan unik mengalir ke dalam formasi Vientani Kuno. Bab 2852 Seluruh Aula Vientani tidak menumbuhkan kekuatan spiritual biasa, tetapi kekuatan unik yang disebut siangli, yang sangat cocok dengan kekuatan formasi Kuno Vientani. Jadi semuanya menembak bersama, dan kekuatan formasi Kuno Vientani meroket. Dan dalam formasi Kuno Vientani ini, saat semua orang di Aula Vientani mencoba yang terbaik untuk bertarung bersama, kekuatan dari 18 fenomena langit ini juga meroket. WUM Raungan yang menusuk telinga terdengar, dan seluruh formasi Kuno Vientani sepertinya meledak. Kekuatan dari 18 fenomena langit ini melonjak. Dan bahkan penjaraki tidak dapat menahannya. Energi menakutkan menyebar. Dan Yuki mundur dengan kasar. 18 fenomena langit akhirnya mundur, jelas. Kekuatan hantu ini juga cukup menakutkan. Ini sangat menakutkan. Melihat bahwa bahkan tahanan Ki ditolak oleh 18 fenomena langit ini. Tatapan ngeri juga muncul di mata Daniel. Dan kemudian ekspresinya menjadi sangat serius. Gemuruh Pada saat ini, 18 fenomena langit meraung lagi. 18 fenomena langit bergabung menjadi satu, dan 18 fenomena langit langsung menyatu. Itu berubah menjadi fenomena langit yang lebih besar dan lebih menakutkan, ditangguhkan dalam formasi Kuno dari semua fenomena. Seperti Dewa Kuno. Ingin menekan langit berbintang seluruh alam semesta? Sekarang kekuatan fenomena langit ini telah meroket lebih dari 10 kali lipat dari sebelumnya. Menekan Daniel. Tian Sa dan yang lainnya semuanya memiliki wajah serius dan ekspresi cemberut. Sekarang kekuatan fenomena langit ini tampaknya telah melampaui setengah langkah reinkarnasi. Dengan mengandalkan kekuatan formasi Kuno Fientani dan kekuatan semua orang di Aula Fientani. Kekuatan ini telah mencapai tingkat ekstrim, menyebabkan Daniel dan yang lainnya berpikir bahwa mereka akan dihancurkan kapan saja. Ini menyusahkan. Long Kian berkata dengan suara yang dalam. Saya khawatir mereka tidak mengharapkan formasi yang begitu kuat untuk disembunyikan di sekte alam rahasia hutan belantara selatan ini. Tampaknya gurun selatan ini benar, benar tidak bisa diremehkan latar belakang gurun selatan yang sebenarnya tersembunyi di alam rahasia gurun selatan ini. HMPH, aku tidak percaya bahkan fenomena langit kecil ini tidak bisa ditangani. Daniel mendengus dingin. Daniel ini melambaikan tangannya dan mencubit yinjue. Dan peta langit berbintang muncul tepat di belakangnya. Enam bintang bersinar, dan enam berkas cahaya meledak langsung ke otak Daniel. Kemudian enam jiwa bintang dalam pikiran Daniel bersinar terang. Cahaya dari enam bintang keluar dari enam jiwa bintang Daniel, menerobos susunan kuno dari segudang fenomena dan alam rahasia kehancuran selatan, dan bergegas ke langit. Tiba-tiba langit bergetar. Dan enam bintang yang menyilaukan muncul di atas langit pada siang bolong. Yang tampak sangat menyilaukan pada siang hari. Pusat kekuatan di seluruh dunia kuno melihatnya. Dan sekali lagi menyebabkan keributan di antara beberapa kekuatan dan pusat kekuatan tersembunyi. Bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum Di atas langit, terdengar enam raungan yang menggetarkan dunia. Enam lampu bintang yang menyilaukan ditembakkan dari enam bintang ini. Langsung menuju ke formasi kuno vientani di alam rahasia desolata selatan. Jelas apa yang dimainkan Daniel adalah kartu holnya sebagai penguasa langit berbintang. Dia menggunakannya sekali sebelumnya dan langsung membunuh lelaki tua itu, dan sekarang dia menggunakannya lagi. Aku adalah penguasa langit berbintang, bagaimana fenomena langit bisa menghentikanku? Pada saat ini, Daniel diselimuti oleh cahaya enam bintang, tiba-tiba memancarkan kekuatan tertinggi. Cahaya bintang yang menakutkan meledak. Membuatnya tampak tiba-tiba menjadi penguasa langit berbintang di zaman kuno. Melihat gajah membombardir hari itu. Pandangan jijik muncul di mata Daniel. Hancurkan. Pasangan satu tangan Daniel. Melihat fenomena langit setelah peleburan delapan belas fenomena langit. Tiba-tiba, cahaya biru bintang meledak dari ujung jarinya. Dan langsung masuk ke tubuh fenomena langit ini. Boom. Ledakan yang menusuk terdengar, dan fenomena langit yang mengerikan ini hancur dalam sekejap. Formasi Vientani kuno. Hancurkan. Daniel melirik formasi kuno Vientani. Dan mengeluarkan suara seorang kaisar. Dengan perintah, Daniel melambaikan satu tangan. Dan kekuatan enam bintang meledak. Ada ledakan di seluruh formasi kuno Vientani. Dalam sekejap. Formasi kuno Vientani ini. Yang sebanding dengan formasi tingkat roh, benar-benar hancur. Engah-engah. Dalam sekejap. Semua orang di Aulawan Siang menyemburkan seteguk darah. Dan semuanya terbang mundur. Mereka semua jatuh ke tanah satu persatu. Dengan ekspresi pucat dan ngeri di wajah mereka. Mata mereka semua terbuka lebar, menunjukkan ekspresi tidak percaya. Saat formasi kuno Vientani hancur, sosok Daniel dan yang lainnya muncul di depan semua orang di Aulawan Vientani. Bagaimana mungkin? Melihat pemandangan ini. Master Aulawan Siang dan dua master gelar Aulawan Siang sama-sama memiliki ekspresi tidak percaya. Formasi kuno Vientani ini diatur oleh nenek moyang mereka di Vientani Hall dengan susah payah dengan fenomena langit ini. Bahkan reinkarnasi setengah langkah pun mungkin tidak dapat memecahkannya. Sekarang dengan kekuatan semua orang di Kuil Wansiang, mereka masih hancur. Yang tentu saja membuat mereka tidak bisa dipercaya. Kamu. Dua master gelar Kuil Wansiang memandang Daniel dan yang lainnya, tidak tahu harus berkata apa untuk sementara waktu. Menyerah padaku, atau mati? Daniel berdiri di atas kehampaan, dikelilingi oleh cahaya bintang. Memancarkan kekuatan tertinggi dan menekan semua orang di seluruh Aulawan Siang. Mereka merasakan begitu banyak tekanan sehingga mereka bahkan tidak bisa bernapas. Apakah kamu ingin kami menyerahkan Vientani Hall? Jangan pernah memikirkannya. Dua master gelar Aulawan Siang berteriak dengan dingin, lalu mereka berdiri dan sampai di tengah alun-alun Aulawan Siang. Ada patung astronomi yang sangat besar di sini. Meski hanya berupa patung. Tapi saat orang lain melihatnya, ada perasaan kagum. Saya mohon para leluhur untuk menurunkan kekuatan suci mereka dan membunuh musuh yang menyerang. Kedua master gelar berdiri di depan patung langit, mencubit segel dengan kedua tangan. Dan menuangkan ke dalam patung langit dengan teknik rahasia. Gemuruh. Tiba-tiba, patung langit itu tampak aktif, dan seluruh tubuhnya bersinar terang. Kekuatan surgawi yang nyata meletus darinya. Boom. Dari tengah alis patung langit ini. Sebuah kekuatan penuh kehancuran meletus. Membombardir ke arah Daniel dan lainnya. Kekuatan ini seperti kekuatan langit dan bumi, begitu menakutkan. Kekuatannya melampaui kekuatan yang bisa disemburkan oleh yang kuat dalam reinkarnasi setengah langkah. Hanya dengan kekuatan fenomena langit, jika kamu ingin menghancurkanku. Kamu akan melebih-lebihkan dirimu sendiri. Daniel meludah dengan dingin, mengulurkan tangannya, dan enam bintang bersinar muncul di atas tangannya. Penindasan. Daniel berteriak dingin dan melambaikan tangannya. Ke enam bintang bergerak menuju patung langit untuk menekannya. Dan langsung bertabrakan dengan kekuatan yang memancar dari patung langit. Menghancurkannya seketika. Kekuatan mengerikan dari bintang-bintang menekan patung langit, dan mengubah semua kekuatan fenomena langit yang meletus dari patung langit menjadi kehampaan. Kekuatan yang terkandung di seluruh patung langit benar-benar ditekan oleh bintang-bintang Daniel. Bab 2853 Pada saat yang sama, Daniel hanya merasakan kilatan cahaya di depan matanya. Detik berikutnya, dia memasuki ilusi yang indah. Dalam ilusi ini, tidak ada yang lain selain gajah raksasa yang tinggi dan perkasa, yang merupakan gajah hari itu. Fenomena langit ini tingginya ratusan kaki, tidak dapat dicapai, dengan anggota badan yang tebal seperti pilar raksasa, memancarkan kekuatan yang menakutkan. Namun di depan fenomena langit ini, ada sesosok pria yang duduk bersila. Pria itu hanya duduk bersila di depan fenomena langit ini. Sampai akhir, orang ini sebenarnya terintegrasi dengan fenomena langit ini. Dia adalah fenomena langit dan fenomena langit adalah dia. Segala sesuatu di dunia. Segera, pria itu membuka matanya. Berteriak keras dan melambaikan tangannya. Segera, terdengar suara guntur yang deras dari tubuhnya. Seolah-olah semuanya keluar dari tubuhnya. Bum-bum-bum. Teriakan tak berujung keluar. Dan sinar cahaya yang menakutkan keluar dari pria itu. Menutupi mata Daniel. Ketika Daniel membuka matanya. Ekspresi kaget muncul di matanya. Di belakang pria ini. Ada fenomena langit yang padat. Dengan puluhan ribu fenomena langit berkumpul di belakangnya, pertempuran ini menakutkan untuk disaksikan, dan tidak ada keinginan untuk bertarung. Aku memegang kekuatan segalanya, menghancurkan dunia. Semuanya, reinkarnasi. Bisa dipatahkan. Wajah pria itu dingin, dan dia berteriak kata demi kata, suaranya menembus ke dalam hati Daniel. Kemudian pria itu meninju. Dan bahkan sepuluh ribu fenomena langit mengikuti pukulan pria itu. Setiap fenomena langit mengandung kekuatan langit dan bumi yang menakutkan. Sepuluh ribu fenomena langit meledak bersamaan, kekuatan ini hanya menggelitik. Dan tak terbayangkan betapa mengerikannya itu. Bum-bum-bum. Singkatnya, saat lawan menyerang. Telinga Daniel dipenuhi raungan yang tak terhitung jumlahnya. Seluruh telinga sepertinya hancur, dan seluruh ruang runtuh sepenuhnya. Kesadaran Daniel langsung kembali ke kenyataan. Dan dia membuka matanya, menatap patung langit. Dengan warna aneh di matanya. Pada saat ini, seberkas cahaya keluar dari patung langit dan masuk ke otak Daniel. Gelombang informasi meledak di benak Daniel. Segera, kepala Daniel sepertinya meledak, dan kekuatan bintang di tubuhnya mundur dengan cepat. Seluruh orang tiba-tiba merasakan kelelahan yang tak ada habisnya. Dan langsung pingsan. Rupanya, efek samping dari melakukan gerakan ini terjadi terakhir kali dia melakukan gerakan ini. Daniel mengalami koma selama 10 hari. Kali ini, Karena kekuatan Daniel telah meningkat pesat, dia terbangun setelah hanya tidur selama 7 hari. Setelah bangun, Daniel memilah-milah informasi yang tertinggal di benaknya oleh patung gajah hari itu. Frase Segudang Langit dan Bumi Sepotong informasi ini berisi kumpulan frasa segudang surga dan bumi yang dipraktikan oleh pria yang dia lihat dalam ilusi itu sebelumnya. Dan dia juga mengetahui beberapa informasi. Langit dan Bumi Vientani Jue ini adalah keterampilan yang dipraktikan oleh orang kuat misterius, leluhur istana Vientani. Pria kuat ini, Bergelar Master of Vientani, Menggabungkan kekuatan darah dari fenomena langit, Ditambah beberapa alasan lain untuk menciptakan seni langit dan bumi Vientani. Dengan mempraktekan metode ini, Seseorang dapat mengembangkan kekuatan dari semua fenomena, Dan pada akhir latihan, Seseorang dapat memiliki semua kekuatan dari 10.000 fenomena langit. Daniel sudah tahu bahwa fenomena langit ini adalah sejenis binatang ilahi dengan darah yang sangat langka. Dan memiliki kekuatan mengerikan yang hampir tidak bisa ditentang oleh binatang ilahi lainnya. Kekuatan fenomena langit sudah sangat menakutkan. Dan berlatih Jue fenomena langit dan bumi segudang ini dapat mengendalikan kekuatan 10.000 fenomena langit. Dapat dibayangkan betapa menakutkannya untuk berhasil mempraktikan frase segudang langit dan bumi pada akhirnya. Nenek Moyangkuil Wansiang benar-benar seorang yang sangat jenius. Dia bahkan bisa menciptakan latihan semacam ini. Dan melalui informasi ini, Daniel juga mengetahui bahwa Master of Vientani masih hidup. Dia baru saja pergi ke tempat misterius, Tapi Daniel tidak tahu kemana dia pergi. Namun, dia memiliki perasaan dalam kegelapan bahwa tempat di mana penguasa Vientani pergi mungkin adalah tempat yang sama dengan leluhur Gunung Shenjian dan tujuh leluhur dari Aliansi Budidaya Lepas. Sepertinya masih banyak rahasia di dunia kuno ini yang tidak dia ketahui. Tuan, apakah kamu sudah bangun? Saat ini, Tiansha dan yang lainnya berdiri di depan Daniel dan berbicara. Ini dia. Daniel melihat sekeliling dan berkata, Ini di dalam istanawan siang. Setelah Anda tertidur, Tuan, kami telah sepenuhnya menguasai istanawan siang. Semua orang di istanawan siang telah menyerah kepada tuannya. Tiansha memandang Daniel dan berkata, Bagus sekali. Daniel mengangguk. Setelah itu, Daniel mulai berlatih langit, Bumi, dan Vientani Jue. Dan tiba-tiba merasakan kekuatan misterius dan melonjak di tubuhnya. Kekuatan ini persis dengan kekuatan fenomena langit. Patung fenomena langit tidak hanya mewariskan seni langit dan bumi kepadanya. Itu juga meninggalkan kekuatan surgawi di tubuhnya untuk membantunya dengan cepat mempraktikkan frase segudang langit dan bumi. Ada total 18 level surga, bumi, dan Vientani Jue ini. Dan seseorang dapat memiliki kekuatan semua fenomena setelah berlatih hingga level 18. Pada saat itu, Kekuatan seseorang tidak akan terkalahkan di dunia. Dalam sekejap mata, Daniel berlatih selama sehari. Selama hari ini, Dengan mengandalkan pemahamannya yang sangat tinggi dan kekuatan fenomena langit di tubuhnya, Daniel akhirnya memiliki kekuatan dari satu fenomena. Saat Wan Siang Tiandi Jue mulai bekerja, Daniel mengepalkan tinjunya dan merasakan kekuatan yang kuat dan bergelombang keluar dari tubuhnya. Kekuatan satu gambar meledak. Dan Daniel merasakan kekuatannya meningkat puluhan kali lipat dalam sekejap. Dan Daniel meledak dengan pukulan. Dan kekosongan berputar dan hancur. Sebuah lubang hitam besar di angkasa muncul di matanya, Kekuatan fenomena langit ini benar-benar menakutkan. Tepat setelah menguasai fenomena langit, Kekuatan Daniel telah mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Pukulan ini dikombinasikan dengan kekuatan tubuh fisik, Kekuatan bintang-bintang, Dan kekuatan fenomena langit, Bahkan orang kuat di tingkat ketujuh dari tingkat dominasi dapat diledakan oleh pukulannya, Orang kuat di bawah level ketujuh dari level dominasi pasti tidak akan mampu menahan pukulannya. Selanjutnya, Daniel melanjutkan perjalanannya, Langsung pergi ke sekte Sun Moon, Menjatuhkan sekte ini. Dan dia mengalahkan kelima negara adidaya di alam rahasia hutan belantara selatan. Sekte Sun Moon terletak di puncak gunung di hutan belantara selatan. Saat Daniel dan yang lainnya datang ke sekte Sun Moon, Mereka langsung menarik perhatian seluruh sekte Sun Moon. Hari pertama sekte Sun Moon keluar lebih dulu, Menatap Daniel sedikit mengernyit. Dan berkata langsung, Kamu kenapa-kenapa kamu datang ke gereja Sun Moon ku? Biarkan sekte Sun Moon tunduk padaku. Dan dia berkata dengan dingin, Menyerah padamu apakah kamu bercanda? Itu adalah hari pertama sekte Sun Moon dia memandang Daniel dan mendengus dingin. Kau pikir aku bercanda denganmu? Daniel berkata dengan acuh tak acuh. Bum-bum-bum. Dewa panah Baili, binatang lapis baja emas. Dan Tian Sha semuanya meledak dengan aura yang menakutkan Dan bergerak menuju seluruh sekte Sun Moon untuk menekan mereka. Bab 2854 Dalam sekejap, Semua pembangkit tenaga listrik di seluruh sekte Sun Moon terkejut. Semua pembangkit tenaga Sun Moon sekte bergegas keluar, Termasuk dua patriar tingkat master dari sekte Sun Moon. Mereka semua muncul di alun-alun sekte Sun Moon. Dan semua mata mereka tertuju pada Daniel dan yang lainnya. Siapa kamu datanglah ke Sun Moon sek saya? Apa yang kamu bicarakan? Pemimpin sekte Sun Moon mengenakan jubah panjang, Memancarkan aura alam dominasi tingkat delapan, Menatap Daniel dan yang lainnya dan berkata dengan suara yang dalam. Biarkan sekte Sun Moon tunduk padaku. Daniel berteriak langsung. Orang gila berani, berani mengatakan hal seperti itu. Kamu pikir kamu ini siapa? Seorang sesepuh dari sekte Sun Moon di alam dominasi tingkat ketujuh memandang Daniel. Dan berteriak dengan tatapan jijik di matanya. Siapa aku kamu tidak pantas tahu. Hari ini, sekte Sun Moon hanya memiliki dua hasil, penyerahan dan pemusnahan. Daniel berkata dengan acuh tak acuh. Mencari kematian. Segera, sesepuh dari sekte Sun Moon mendengus dingin, Dan segera menyerang Daniel segera setelah dia menggerakkan tubuhnya. Seni langit dan bumi Vientani. Daniel melakukan latihan yang baru saja dia kembangkan. Dan kekuatan fenomena langit keluar dari tubuhnya. Bekerja sama dengan kekuatan tubuh fisiknya dan kekuatan bintang-bintang, Dia langsung menyerang tetua sekte Sun Moon. Boom! Kekuatan keduanya bertabrakan, Seperti percikan api yang menghantam bumi, Dan kedua kekuatan itu meledak. Dengan serangan keduanya di tengah, Ruang di sekitarnya runtuh. PFFT Di tempat itu, Sesepuh dari sekte Sun Moon yang berada di tingkat ketujuh alam dominan Terhempas oleh pukulan Daniel. Seteguk darah menyembur keluar. Wajahnya pucat. Dan tubuhnya langsung terluka. Melihat pemandangan ini, Warna kulit para tetua sekte Sun Moon semuanya berubah. Dan ekspresi terkejut muncul di mata mereka saat mereka menatap Daniel. Siapa kamu? Pemimpin sekte Sun Moon memandang Daniel dan berkata dengan cemberut. Tuan alam rahasia alam liar selatan masa depan. Kata Daniel langsung. Tuan alam rahasia hutan belantara selatan. Apakah Anda ingin menyatukan alam rahasia hutan belantara selatan? Ekspresi kaget melintas di mata hadirin pembangkit tenaga listrik Sun Moon sekte dan menatap Daniel. Tentu saja, apakah ada masalah sekarang? Selain sekte Sun Moon Anda, Lima kekuatan utama di alam rahasia hutan belantara selatan telah diturunkan oleh saya dan diserahkan kepada saya. Daniel merangkulnya dan berkata dengan wajah puas. Apa aula dominasi, aula vientani, klan roh kekaisaran, dan sekte surga suci semuanya telah menyerah padamu? Semua orang di sekte Sun Moon memandang Daniel dengan ekspresi tak percaya di mata mereka. Tentu saja, Daniel tersenyum ringan. Tidak mungkin. Pemimpin sekte Sun Moon segera berteriak. Bisa atau tidak? Sekte Sun Moon harus tunduk padaku hari ini. Siapapun yang tidak mau menyerah, bunuh tanpa belas kasihan. Daniel berteriak dengan suara dingin. Bunuh. 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 Tian Sha, Baili Arrogot, dan Golden Armored God Beast semua membuka mulut mereka dan berteriak. Mereka bertiga meletus dengan kekuatan mengerikan untuk menekan sekte Sun Moon. Merasakan kekuatan menakutkan dari ketiga orang ini. Corak semua orang di sekte Sun Moon berubah. Dan mereka memandang Daniel dan yang lainnya dengan tatapan mata yang sangat serius. Wajah kedua master bergelar itu juga menjadi gelap. Dengan ekspresi serius di wajah mereka. Haruskah aku menyerah? Teriak Daniel lagi. Pada saat ini, kedua master bergelar saling memandang dan langsung mengaktifkan metode rahasia. Segil langit. Segil bumi bulan. Kedua master gelar berteriak serempat. Kekuatan dalam tubuh. Kekuatannya meledak sepenuhnya. Dan langsung menampilkan keterampilan bela diri yang misterius dan kuat. Master gelar yang menggunakan segil matahari bersinar dengan cahaya keemasan di sekujur tubuhnya. Melambaikan tangannya. Segil emas besar muncul. Seperti matahari yang terik, memancarkan aura yang menakutkan. Master gelar yang menggunakan segil bumi dan bulan melambaikan cahaya putih dengan kedua tangannya. Dan seluruh tubuhnya seperti cahaya bulan. Sambil melambaikan tangannya. Segil besar berbentuk setengah bulan muncul. Seolah-olah bulan terang telah turun. Saat mereka berdua mengaktifkan segil mereka. Kekuatan mengerikan meletus dari tubuh mereka. Seolah langit, bumi, matahari, dan bulan turun. Langit dan bumi, matahari dan bulan bergabung. Keduanya berteriak lagi. Mereka saling berhadapan dengan telapak tangan saling berhadapan. Dan segil besar yang mereka perlihatkan bergabung menjadi satu, seperti perpaduan matahari dan bulan, meletus dengan kekuatan yang lebih mengerikan. Kekuatan ini telah melampaui kekuatan pembangkit tenaga listrik tingkat 9 di alam dominasi. Dan sebanding dengan momentum pembangkit tenaga alam reinkarnasi setengah langkah. Segil dewa bulan matahari, bunuh. Keduanya berteriak serempak. Mendesak segil yang menyatu untuk meledak ke arah Daniel dan yang lainnya. Cahaya matahari dan bulan yang menyilaukan menutupi langit dan bumi, seolah-olah matahari yang terik dan bulan yang gelap menyatu. Kemudian mereka membombardir dan membunuh Daniel dan yang lainnya bersama, sama, kekuatan yang menakutkan ini begitu menakutkan hingga tak terbayangkan. Kekosongan dalam 100 mil runtuh, dan retakan ruang yang tak terhitung jumlahnya muncul. Semua orang di sekte Sun Moon merasakan nafas yang mencekik mereka. Satu persatu berlutut di tanah, menundukkan tubuh mereka, nafas mereka sepertinya berhenti, dan ada ekspresi ketakutan di mata mereka. Saat pukulan ini dilepaskan, itu menghabiskan semua kekuatan dari kedua master judul ini. Setelah keduanya melakukan pukulan ini. Mereka berlutut di tanah, masing-masing memuntahkan seteguk darah. Dan kekuatan mereka habis. Daniel dan yang lainnya menyaksikan pukulan itu datang. Alis mereka berkerut. Dan mereka semua merasakan krisis yang kuat. Sungguh kekuatan yang menakutkan. Daniel bergumam pada dirinya sendiri. Kekuatan keterampilan bela diri ini telah benar-benar melampaui kekuatan keterampilan bela diri tingkat dewa kuno. Itu telah mencapai titik di mana ia dapat bersaing dengan yang kuat di alam reinkarnasi setengah langkah. Boom! Menghadapi pukulan ini. Tian Sha mengeluarkan keterampilan bela diri. Energi mengerikan yang tak berujung meletus. Bertabrakan kuat dengan segel dewa bulan matahari meletus dengan kekuatan penghancur yang mengerikan. Penjara Ki menembak dan menghancurkan semua sisa energi ini. Dan untuk Tian Sha ini. Dia juga mundur beberapa langkah. Namun, segel dewa matahari dan bulan ini diblokir olehnya, dan akhirnya musnah di lubang hitam angkasa ini. Mampu mendorong mundur bahkan Tian Sha sudah cukup untuk membuktikan seberapa kuat pukulan ini. Melihat bahwa segel dewa bulan matahari dilawan. Ekspresi dari dua master gelar dan pembangkit tenaga listrik lainnya dari sekte Sun Moon berubah. Dan ekspresi tidak percaya berkedip di mata mereka. Kalian berdua memiliki keterampilan seni bela diri yang baik. Tetapi kalian hampir ingin membunuh kami. Tian Sha memandang keduanya dan berteriak dengan dingin. Kami bersumpah untuk membela sekte Sun Moon sampai mati, dan kami tidak akan pernah menyerah kepada siapapun. Kedua master gelar berkata dengan mata yang sangat tegas. Aku benar-benar tidak takut mati. Daniel mencibir, lalu meludah. Serahkan seni bela diri yang baru saja kamu gunakan, dan aku tidak perlu membunuhmu. Tidak mungkin, itu adalah harta dari Sun Moon seks saya. Bagaimana saya bisa memberikannya kepada Anda? Keduanya langsung berteriak. Aku memintamu untuk mengambil inisiatif untuk menyerahkan hanya untuk memberimu kesempatan untuk bertahan hidup. Karena kamu tidak menghargainya, jangan salahkan aku. Daniel berkata dengan dingin. Dia melempat dan datang ke depan kedua orang ini. Dia mengayunkan tangannya seperti kilat. Dan menekannya langsung ke kepala kedua orang ini. Melakukan pencarian jiwa, secara paksa mencari ingatan jiwa mereka. Bab 2855 Segera pikiran dan jiwa kedua orang itu hancur, dan mereka langsung jatuh ke tanah, dan semua ingatan mereka diperoleh oleh Daniel. Sekte Sun Moon murid Dewa Bulan Matahari, segel Dewa Bulan Matahari, pedan Dewa Bulan Matahari. Daniel bergumam pada dirinya sendiri. Daniel juga mendapat banyak informasi dari ingatan kedua orang ini. Sekte Sun Moon ternyata adalah kekuatan yang tersisa dari zaman kuno. Yang disebut Sun Moon Pope. Di zaman kuno, itu dibagi menjadi dua faksi. Satu Sekte Sun Moon, dan yang lainnya adalah Sekte Sun Moon. Tapi Sekte Sun Moon ini terletak di Beihai, dan kekuatannya jauh lebih kuat daripada Sekte Sun Moon. Sekte Sun Moon memiliki total tiga keterampilan unik. Mereka adalah Mata Dewa Bulan Matahari, segel Dewa Bulan Matahari, dan Pedang Dewa Bulan Matahari di zaman kuno. Paus Matahari Bulan mengandalkan tiga keterampilan unik ini untuk mengejutkan satu sisi. Setelah Paus Sun Moon dibagi menjadi dua sekte, Sekte Sun Moon mendapatkan segel Ilahi Sun Moon, dan Sekte Sun Moon mendapatkan Pedang Ilahi Sun Moon. Dari tiga keterampilan khusus yang tersisa. Metode yang paling kuat untuk menumbuhkan murid Dewa Bulan Matahari diperoleh setengah dari masing-masing dari dua kekuatan utama. Murid Matahari dan Bulan Daniel bergumam pada dirinya sendiri. Dia lebih tertarik pada aksi ini. Lagi pula, dia sudah mengembangkan Mata Sejati Binghuo dan Mata Syura, jadi akan lebih baik lagi jika dia bisa mendapatkan murid Dewa Bulan Matahari. Dikatakan bahwa murid Matahari dan Bulan dikultivasi dengan menyerap esensi Matahari dan Bulan dari langit, bumi, Matahari dan Bulan, ketika dikultivasikan secara ekstrim, mereka dapat menyerang dengan kekuatan Matahari dan Bulan. Dan kekuatan mereka juga mengejutkan. Di zaman kuno, itu juga salah satu seni bela diri terbaik. Dan banyak orang memimpikannya. Namun, sangat sulit untuk menumbuhkan Mata Dewa Bulan Matahari. Sejak akhir zaman kuno, tidak ada seorangpun di Sun Moon Pope yang berhasil membudidayakan murid Dewa Bulan Matahari, dan tentu saja tidak ada seorangpun di sekte Sun Moon yang berhasil mengolahnya. Dan tidak ada catatan tentang metode penanaman Dewa Matahari dan Bulan di benak kedua orang ini. Namun, ada metode kultivasi segel Dewa Bulan Matahari. Dan Daniel dapat mempraktikannya saat waktunya tiba. Hari ini, segel Dewa Matahari dan Bulan telah dikembangkan secara ekstrim, dan kekuatannya sekuat meledakan langit. Sekte Sun Moon Anda benar-benar ingin dimusnahkan sepenuhnya. Apakah tidak ada yang tersisa? Daniel menatap pemimpin sekte Sun Moon dan berkata dengan dingin. Sekte Sun Moon tidak akan pernah menyerah pada siapapun. Pemimpin sekte Sun Moon berteriak dengan ekspresi dingin. Itu benar. Itu memang kekuatan yang tersisa dari zaman kuno. Tetapi tulang punggungnya lebih dari yang lain. Namun, Paus Matahari dan Bulan yang agung dipecah menjadi dua faksi oleh kalian junior untuk keinginan egois kalian sendiri. Kualifikasi apa yang kalian miliki untuk menunjukkan integritas kalian di sini? Daniel menatap pemimpin sekte Sun Moon dan berteriak dengan ekspresi dingin. Pandangan jijik melintas di matanya. Kamu mendengar kata-kata Daniel. Pemimpin sekte Sun Moon menunjukkan kemarahan, tapi dia tidak bisa membantahnya. Tulang tidak ditampilkan dengan cara ini. Menurutmu apakah pantas membiarkan begitu banyak orang dari sekte Sun Moon berkorban demi tulang kecil dan martabatmu? Daniel menatap pemimpin sekte Sun Moon dengan tatapan jijik. Kami bersedia menyerah. Pada saat ini, kelompok sesepuh Sun Moon sekte dan murid lainnya berbicara satu demi satu. Kamu Pemimpin sekte Sun Moon menoleh untuk melihat sekelompok orang, wajahnya memerah karena marah. Tuan, paus matahari dan bulan telah pergi. Dan tidak ada gunanya bagi kita untuk menjaga sekte matahari dan bulan. Seorang penatua dari sekte Sun Moon memandang pemimpin sekte Sun Moon dan berkata, Hei! Pemimpin sekte Sun Moon akhirnya menghela nafas. Menatap Daniel dan berkata, Aku bersedia menyerah padamu. Inilah yang dilakukan orang pintar. Sayang sekali mati seperti ini setelah berkultivasi ke level ini. Daniel tersenyum ringan. Bawa aku ke ruang rahasia sekte dewa bulan mataharimu. Kata Daniel tiba-tiba. Apakah kamu ingin mendapatkan metode mengolah murid matahari dan bulan? Pemimpin sekte Sun Moon memandang Daniel. Berkata, Itu benar. Daniel mengangguk. Tidak semua orang bisa mengolah murid dewa bulan matahari ini. Tak seorang pun di sekte Sun Moon telah mengolah murid dewa bulan matahari ini selama ratusan ribu tahun. Dan metode kultivasi ini hanya setengahnya. Kata pemimpin sekte Sun Moon. Kamu hanya perlu membawaku ke sana. Jangan khawatir tentang sisanya. Daniel berkata dengan dingin. Segera, pemimpin sekte Sun Moon membawa Daniel ke ruang rahasia sekte Sun Moon. Tidak ada yang lain di ruang rahasia ini, hanya sebuah kotak yang diletakkan. Pemimpin sekte Sun Moon melangkah maju dan menyerahkan kotak itu kepada Daniel. Metode kultivasi ada di sini. Daniel berkata dengan heran. Itu benar. Pemimpin sekte Sun Moon mengangguk. Daniel mengambil kotak itu dan membukanya, tampak tertegun. Hanya ada satu manik bundar di dalam kotak itu. Daniel mengeluarkannya dan melihat bahwa itu adalah patung bola mata. Apakah ini metode kultivasi mata Dewa Bulan Matahari? Daniel menatap pemimpin sekte Sun Moon dengan heran. Itu benar. Metode kultivasi murid Dewa Bulan Matahari tersembunyi di dua patung bola mata, dan yang lainnya ada di tangan sekte Bulan Matahari. Jika Anda ingin mendapatkan metode kultivasi murid Dewa Matahari dan Bulan, Anda hanya dapat memahaminya di depan patung ini. Dan mereka yang ditakdirkan secara alami akan dapat memperoleh metode kultivasi ini. Pemimpin sekte Sun Moon berkata dengan suara yang dalam. Bodoh sekali. Sudut mulut Daniel berkedut dengan ekspresi tak bisa berkata-kata di wajahnya. Daniel memegang patung bola mata itu. Memusatkan perhatian padanya, dan pada saat yang sama mendesak jiwa bintang untuk menyelidikinya. Dia ingin melihat apakah dia bisa menembusnya dan mendapatkan metode mengolah mata Dewa Matahari dan Bulan. Hum. Tapi jiwa bintang Daniel baru saja menyentuh patung bola mata ini. Suara dengungan tiba-tiba terdengar, dan Daniel tiba-tiba merasakan kesadaran jiwanya ditarik ke dalam patung bola mata. Ketika Daniel membuka matanya lagi. Dia melihat sebuah pemandangan. Seorang pria duduk di puncak gunung siang dan malam. Menatap matahari yang terik dan bulan terang di atas langit dengan matanya. Sama sekali tidak takut dengan sinar matahari yang terik dan bulan yang cerah. Saya tidak tahu sudah berapa lama. Sepuluh tahun, seratus tahun, seribu tahun, sepuluh ribu tahun, seratus ribu tahun, satu juta tahun. Mata pria itu langsung mulai menyerap esensi energi dari matahari yang terik dan bulan yang cerah. Bertahun-tahun berlalu. Dan sebuah suara keluar dari mulut pria itu, murid Dewa Matahari dan Bulan akhirnya telah dikembangkan. Boom. Pria itu memalingkan muka. Dan sinar esok hari serta bulan terang muncul dari mata kanan dan kirinya. Matahari dan Bulan terbit, dan Langit dan Bumi runtuh. Detik berikutnya, kesadaran Daniel kembali ke tubuhnya. Pada saat yang sama, setengah dari metode kultivasi murid Dewa Matahari dan Bulan muncul di benaknya. Murid Matahari dan Bulan ini sangat kuat. Seru Daniel. Dan keenam karakter itu bergema di benaknya. Matahari dan Bulan terbit, dan Langit dan Bumi runtuh. Sangat menakutkan. Daniel menyingkirkan patung yang terlihat seperti bola mata itu. Apakah kamu sudah mendapatkan metode kultivasi Sun Moon Gold Eye? Saat ini, pemimpin sekte Sun Moon menatap Daniel dan bertanya dengan sedikit gugup. Itu benar. Daniel mengangguk. Apakah ini kehendak Tuhan? Segera, pemimpin sekte Sun Moon gemetar. Matanya dipenuhi keterkejutan dan ketidakpercayaan. Sepertinya jika ada kesempatan, saya akan pergi ke sekte Bihai Sun Moon. Daniel bergumam pada dirinya sendiri. Sekarang dia sudah mengetahui kekuatan mata-matahari dan bulan. Secara alami, dia ingin mendapatkan metode kultivasi lengkap dari mata Dewa Bulan Matahari, jadi dia harus pergi ke sekte Sun Moon.